Tergantung sama perbuatannya atau? Ya, kita kalau denger hal yang seperti itu, ya harusnya kita wanti-wanti, mawas diri, makin memperbaiki diri ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih gambarannya? Penasaran kan? Langsung aja kita lihat liputannya. Bagaimana manusia dipanggil di Padang Masyok? Setiap manusia wajib mengimani hari akhir atau hari kiamat. Bahkan hal tersebut merupakan rukun iman yang kelima. Pada waktu itu, segala sesuatu yang hidup akan mati dan langit serta bumi ini akan hancur total. Setelah semua isi bumi mati, Allah SWT memerintahkan molekat isrofil meniup sangka kalah untuk yang kedua kalinya. Pada saat itulah, semua makhluk Allah dibangkitkan dan digiring ke Padang Masyar. Padang Masyar tidak diketahui volume dan luasnya kecuali oleh Allah SWT. Itulah yang mampu menampung semua makhluk mulai dari yang awal hingga yang akhir. Baik dari bangsa manusia, jin, binatang liar, dan burung-burung. Ditambah dengan bangsa malaikat yang dimuliakan Allah SWT. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahol bin Sa'ad radiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Umat manusia akan digiring pada hari kiamat ke Masyar. Sebuah medan yang luas, tanahnya berwarna putih, seperti bundaran roti yang bersih. Sahol dan selainnya berkata, Tidak ada di sana tanda atau tempat keberadaan bagi seorang pun. Hadis Riwayat Al-Bukhari 6521 dan Muslim 790. Pada saat itu, manusia akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT tentang segala macam yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Pada hari itu tidak berguna harta, anak, tidak bermanfaat. Apa yang dibanggakan selama hidup di dunia ini? Pemirsa beriman. Di Padang Masyar, manusia akan dipanggil oleh Allah SWT dengan berbagai tata cara. Lalu bagaimana cara Allah memanggil manusia di Padang Masyar? Berikut penjelasannya. Setiap manusia di Padang Masyar akan dipanggil oleh Allah SWT dengan suara yang menggelegar. Mereka dipanggil bersama imamnya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, Ingatlah suatu hari yang pada hari itu, kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan bareng siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, miscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula, dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran Surah Al-Isra ayat 71 hingga 72. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud imam dalam ayat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud imam adalah para pemimpinnya, di mana setiap umat akan datang dengan rasul-rasul mereka. Sebagian pendapat bahwa yang dimaksud imam adalah kitab catatan amal perbuatan. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir berdasarkan ayat yang artinya, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam imam yang nyata, lauh mafuj. Quran Surah Yasin ayat 12. Dalam ayat ini, Allah SWT menamai kitab catatan amal sebagai imam. Pemirsa, di padang masyar, manusia juga akan dipanggil oleh Allah dengan mengenakan nama bapaknya. Seperti yang dicelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar yang artinya, Nabi SAW bersabda, apabila Allah telah mengumpulkan manusia pertama sampai terakhir pada hari kiamat, maka setiap pengkhianat akan diangkat untuknya bender yang disebutkan padanya. Ini adalah pengkhianatan fulan, bid fulan. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Pada hari kebangkitan kelak, di padang masyar, setiap manusia juga akan dipanggil untuk mengikuti sesembahan atau Tuhannya. Jika ia menyembah bulan, maka mereka akan mengikuti bulan. Jika ia menyembah matahari, maka mereka akan mengikuti matahari. Jika ia menyembah ta'ud atau selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, Lalu Allah Aja Wajala datang kepada mereka dengan rupa yang mereka kenal dan berfirman, Aku adalah Rob kalian. Mereka berkata, Engkau lah Rob kami. Maka mereka mengikutinya. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa, Kelak di padang masyar Allah Aja Wajala akan datang kepada manusia dengan selain rupa yang dikenal. Maka umat manusia yang beriman kepada Allah akan mengikuti Allah SWT. Pemirsa beriman di padang masyar, kita akan berbincang dengan Allah SWT mengenai amal ibadahnya. Bahasa yang digunakan dalam perbincangan tersebut, adalah bahasa yang digunakan masing-masing orang. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhori, Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Ketika kita diajak bicara oleh Allah kelak, Maka tidak ada penerjemah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As'uradillahu Anhu, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bahwa pada hari kiamat, Umat Nabi Muhammad akan dipanggil, Dan diberikannya 99 catatan yang sangat panjang. Hadis riwayat Al-Imam Ibn Majah 4300, Disohikan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani R.A. Pada saat itu, Setiap manusia akan dihisap sesuai dengan amalannya masing-masing. Dan setiap manusia akan diberikan catatan amalannya dengan sangat lengkap, Tanpa tertinggal satu amalan pun yang dikerjakan di dunia. Dan pada saat itu pula, Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Manusia tidak akan pernah bisa mengelak atas perbuatannya, Karena mulut manusia akan dikunci, Dan Allah SWT akan menghadirkan saksi-saksi, Yaitu paha, daging, dan tulangnya, Yang akan berbicara tentang amalannya. Pemirsa beriman, Itulah cara-cara Allah memanggil manusia, Kelak daripada masyar. Satu hal yang harus kita perhatikan, Bahwa pada saat dihisap kelak, Mulut kita akan dikunci, Dan seluruh bagian tubuh kita yang akan bicara, Menjadi saksi atas semua yang kita perbuat di dunia. Kita pun tidak akan bisa mengelak atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga dengan penjelasan ini, Dapat bermanfaat bagi kita semua. Sehingga kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT, Dan bahwa sesungguhnya, Allah ajawajalah adalah maha pengampun atas semua dosa-dosa kita, Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, Beramal soleh, Kemudian tetap di jalan yang benar. Quran Surah At-Tohah ayat 82 Astagfirullahaladzim ya, Semoga kita, Apa ya, Terus bisa beristighfar, Memperbaiki diri, Dan ketika kita berada di padang masyar nanti, Hanyalah amal yang menemani kita. Betul, Dan memang nanti ketika di padang masyar, Kita dipanggil, Sesuai dengan sesembahan kita ketika hidup. Jadi kalau di saat hidup kita menyembah batu, Matahari, Atau bulan, Nanti kita akan dibangunkan, Dan didampingi atau diikuti oleh sesembahan kita itu, Batu atau apapun. Insya Allah kita tetap menjadi umatnya Rasulullah, Tetap selalu menyembah Allah, Jadi ketika nanti di padang masyar, Hanya Allah yang akan kita temui. Jangan seperti tadi ya, Jangan sampai kita seperti sesembahan kita, Diluar Allah subhanahu wa ta'ala. Oke pemirsa, Setelah ini kita masih akan kembali, Jadi jangan kemana-mana, Tetap di, Berita Islami, Masa kini. Terima kasih telah menonton!